Bab 178, Teror Putri Pak Dosen Radit dan Alina sedang ada di ruang tengah bersama Dayene dan Tama. Saat itu Dayene sedang menyuapi Alina puding buah karena Alina sedang dalam mode manja kepada ibu tirinya. Sementara Raja sedang antung bermain Playstation dengan Arkan di kamarnya. Kalau kamu suka nanti mama bikin lagi untuk kamu, kata Dayene. Suka banget, jawab Alina manja. Dit, kita ke ruangan papa, ada yang ingin papa bicarakan sama kamu. Ajak Tama sambil berdiri. Sebelum pergi ke ruang kerjanya, Tama sempat berdaya di hadapan Alina dan Radit. Alina dan Radit terlihat cuek karena sudah biasa melihat pemandangan itu. Radit juga bangun dari duduknya kemudian mengikuti langkah Tama menuju ke ruangan kerjanya. Dayene hanya tersenyum. Ia sudah dapat menebak jika Tama sengaja mengajak Radit ke ruangan kerjanya itu adalah karena Tama ingin membicarakan masalah Riana dengan Wisnu. Papa sama Mas Radit mau ngobrol apa? Sepertinya serius sekali. Alina terlihat sangat penasaran. Kalau nggak mobil paling juga urusan bisnis. Jawab Dayene sambil terus menyuapi Alina makan puding buah. Saat makan Alina tiba-tiba meringis sambil memegang perutnya yang buncit. Perutnya kenapa? Apakah sakit? Dayene terlihat khawatir kemudian mengelus perut Alina. Cucu Mama barusan nendang kencing banget. Jawab Alina. Dayene meletakkan telapak tangannya di perut Alina yang buncit dan wanita itu terlihat heboh saat ia merasakan pergelakan di perut Alina. Beneran Lin, dia nendang lagi. Mama bisa merasakannya. Dayene langsung heboh. Kedua wanita itu tertawa cekikikan dan Dayene kembali menyuapi Alina makan. Mah, Mama dan Papa kapan mau kasih aku adik? Tanya Alina. Memangnya kamu mau punya adik lagi? Kan sudah ada arkan. Itu kan dari Mama Ajing, kalau dari Mama belum. Jawab Alina manja. Ia nanti Mama akan suruh Papa lebih getau lagi bikinnya. Jawab Dayene dan kedua wanita itu terkikik. Atau Papa sama Mama pergi honeymoon saja. Biar cepat hamil. Sarana Lina. Mama gak tega ninggalin kalian di sini. Apalagi dalam keadaan perut kamu yang sudah besar ini. Kata Dayene. Mama tenang saja. Aku bisa ngungsi dulu ke rumah orang tua Mas Radit. Nanti saja nama pikirkan dulu. Kata Dayene. Di ruangan kerjanya Tamah dan Radit sudah duduk berhadapan terpisah meja kerja Tamah. Papa mau bicara apa sama aku? Sepertinya serius sekali. Tanya Radit. Papa ingin membicarakan mengenai Riana. Jawab Tamah. Riana. Radit langsung heran karena yang akan Papa mertuanya bicarakan adalah Riana. Benar-benar di luar dugaan. Ia Riana. Jawab Tamah. Ada apa dengan Riana? Ada teman Papa yang naksir sama dia. Tapi dia seorang duda. Duda, bagaimana menurut kamu? Tanya Tamah. Duda. Tanya Radit. Tamah menganggu. Duda ditinggal mati. Anaknya satu. Kehidupannya sudah sangat mapan. Jawab Tamah. Aku tidak tahu harus jawab apa. Yang harus jawab itu adalah Riana. Tapi aku tidak berniat untuk menjodohkan Riana dengan siapapun. Biarlah dia yang mencari jodohnya sendiri. Jawab Radit. Kalau ternyata Riana sudah suka, Apakah kamu akan mendukung keputusan adik kamu itu? Tanya Tamah. Iya. Aku akan mendukung. Tentunya setelah aku tahu Bibit. Bebet dan bobot pria itu. Jawab Radit. Kalau soal itu kamu tidak usah ragu lagi karena Papa sudah tahu dengan baik Bibit. Bebet dan bobot teman Papa itu. Tapi masalahnya adalah orang tua kamu. Apakah mereka juga akan berpikiran sama dan mendukung seperti kamu? Aku tidak tahu. Pah. Jawab Radit. Baiklah kalau begitu. Nanti Papa akan pertemukan kamu dengan teman Papa itu. Semoga dia cocok sama kamu. Ujah Tamah. Iya. Pah. Jawab Radit. Radit dan Tamah hampir dua jam berada di ruangan kerja Tamah. Ketika kedua pria itu keluar mereka kaget mendapati Alina sedang tidur dengan berbantalkan Paha Dayena. Dia kenyang makan puding buah sampai ketiduran. Kata Dayena pekan. Ya sudah aku akan pindahin dia ke kamar. Kata Radit sambil menggendong Alina dan ia bawa ke kamarnya. Semakin hari anak itu, semakin manja saja sama kamu. Kata Tamah yang sekarang berbaring dan menjadikan Paha Dayena sebagai bantalnya. Menggantikan Alina. Apa bedanya sama kamu? Yang. Jawab Dayena sambil mengelus rambut tebal Tamah di pangkuannya. Tamah terkekeh dan tangannya mulai nakal menutupi. Karena Tamah tidak bisa dilarang. Mas, tadi kamu sama Radit membicarakan apa? Tanya Dayena sambil sedikit meringis saat Tamah. Dengan gemas. Saya bilang sama Radit kalau ada teman saya yang menyukai Riana. Jawab Tamah. Terus tanggapan Radit bagaimana? Dayena tampak penasaran. Sejauh ini Radit masih welcome meskipun saya tadi bilang kalau pria yang menyukai Riana itu duda dengan satu anak. Syukurlah. Ujar Dayena. Tapi entah dengan keluarga, semoga mereka juga welcome seperti Radit. Kata Tamah. Dayena mengangguk. Mas, tahu tidak tadi Alin bilang apa sama aku? Tanya Dayena. Mana saya tahu? Kan saya tadi di ruangan kerja sama Radit. Jawab Tamah sambil terkekeh. Alin tadi minta adik sama aku. Kata Dayena. Adik? Terus kamu bilang apa? Aku bilang sama dia kalau akan nyuruh kamu lebih getol bikin adik untuk dia. Jawab Dayena. Jawaban yang tepat. Kalau begitu kita bikin sekarang saja biar cepat jati adiknya Alin. Tamah bangun kemudian menggusur Dayena ke kamarnya. Bruk. Mesh. Ah. Dayena terjatuh di lanjang yang ngempuk setelah Tamah mendorongnya ke sana. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton 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 Setelah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kata Wisnu Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima menonton Benarkah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan Terima kasih telah menonton 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 pertanyaan Mas Radit, kamu sudah punya pacar belum? Tanya Radit sambil mulai makan. Riana terlihat ragu saat akan menjawab pertanyaan kakaknya itu. Yum, aku sedang dekat dengan pria. Riana akhirnya mengaku, kenapa belum dikenalin sama keluarga? Aku belum siap. Mas, kenapa? Ah, aku takut kalian gak setuju. Jawab Riana. Bagaimana mau setuju kalau kenal juga tidak? Kata Radit. Riana menganggu. Apakah pria yang sedang dekat dengan kamu itu adalah temannya Papa Tama? Radit menebak sambil menatap wajah Riana dalam. Riana yang sedang minum langsung tersedak dan terbatuk-batuk membuat Radit yakin jika tembakannya ternyata benar. Hati-hati dong, Eri. Kamu itu sampai tersedah begini. Radit menepuk-nepuk punggung Riana. Riana baru bisa bernafas lega ketika tiba-tiba Chelsea berdiri di depannya sambil berkacak pinggang. Sedari awal aku tidak suka kamu dekat dengan Papa. Kemarin aku berusaha mengalah tapi sekarang aku berubah pikiran lagi. Aku tidak suka kamu dekat-dekat lagi dengan Papa. Chelsea mengomel dan kemudian pergi meninggalkan Riana dan Radit yang tampak bengong. Riana memijit pelipisnya. Kenapa juga Chelsea malah muncul di depan Radit dan memarahinya? Apa yang harus ia katakan kepada Radit? Radit menatap kepergian remaja berseragam putih abu itu dan kemudian menatap Riana lembut. Kamu sedang menyembunyikan sesuatu. Sebaiknya kamu ceritakan sama Mas Radit sekarang. Siapa tahu Mas Radit bisa bantu cari solusinya? Kata Radit lembut. Selama ini Riana termasuk gadis yang periang dan ia tidak pernah tahu jika adiknya itu sedang menyembunyikan masalah yang sepertinya cukup rumit. Namun Radit yakin jika masalah yang sedang Riana hadapi itu ada hubungannya dengan obrolannya dengan mertuanya tempoh hari Mas Radit tidak mau menduga-duga. Mas Radit ingin dengar sendiri dari mulut kamu. Tegas Radit. Riana menatap mata Radit dengan tatapan sendu dan bingung juga takut. Ah, aku sedang menjalin hubungan dengan seorang duda. Dia mantan dosen aku dan anak barusan yang memarahi aku itu adalah anaknya. Riana akhirnya memutuskan untuk menceritakan semuanya kepada Radit. Ya, Mas Radit faham kenapa anak itu marah-marah sama kamu barusan. Kata Radit. Pria itu namanya Wisnu. Dia dan istrinya mengajar di tempat aku kuliah. Awalnya aku sangat dekat dengan istrinya. Tapi istrinya mengidap penyakit kanker dan terpaksa dirawat di sebuah rumah sakit di Singapura. Saat itu hubungan aku dengan anaknya juga baik. Riana memulai ceritanya. Lalu, tanya Radit. Dalam sakitnya, Mbak Amanda istrinya Mas Wisnu selalu berusaha menjodohkan aku dengan suaminya dan kami sama-sama menolak. Aku tidak mau jati orang ketiga dalam pernikahan mereka. Dan Mas Wisnu juga tidak mau menghianati pernikahan mereka. Radit mengerti dan manggut-manggut. Ia sangat hafal akan sikap Riana yang sangat anti pada namanya. Bahkan Riana sempat begitu membenci sahabatnya sendiri saat Alin hadir dalam pernikahan Radit dengan Angnya. Meskipun aku dan Mas Wisnu sama-sama menolak, namun Mbak Amanda terus memaksa. Bahkan Mbak Amanda meminta Mas Wisnu untuk menceraikannya agar aku mau kepada Mas Wisnu. Dan dengan terpaksa Mas Wisnu menceraikan Mbak Amanda untuk menuruti keinginan istrinya itu. Dan kalian pacaran? Tebak Radit. Tidak Mas. Aku dan Mas Wisnu baru pacaran setelah mereka lama bercerai. Setelah mengetahui kalau kamu pacaran akhirnya anaknya Mas Wisnu, Jati membenci aku. Bahkan saat Mbak Amanda meninggal beberapa bulan yang lalu, anaknya selalu menyalahkan aku atas meninggalnya Mbak Amanda. Mas Radit mengerti sekarang. Kata Radit, Aku merasa seperti berada di posisi Alin saat dulu. Kadang aku merasa jika sekarang aku sedang mendapatkan karma atas sikap buruk aku sana Alin dulu. Itulah sebabnya aku tidak berani menceritakan semua ini kepada siapapun kecuali Tante Dayene karena Mas Wisnu itu kenal baik dengan Om Tama. Lalu sekarang bagaimana hubungan kamu dengan dosen itu? Tanya Radit. Saat putrinya menuduh aku sebagai penyebab mamanya menunggah. Aku sempat mengambil keputusan untuk mundur. Tetapi Mas Wisnu bersikeras untuk mempertahankannya. Dan putrinya masih belum bisa menerima aku. Mas Radit tahu sendiri bagaimana sikapnya tadi sama aku. Kenapa kamu tidak cerita dari awal sama Mas Radit dan Alin? Kalau kami tahu kamu kan tidak harus menghadapi semua ini sendirian. Radit mengomel. Aku malu cerita sama kalian terutama sama Alin. Aku takut Alin akan mengejek aku karena secara tidak langsung aku juga seperti Alin dulu. Dicep sepuluhnya. Jawab Riana sambil menunduk. Radit tertawa dan mengacak rambut Riana. Alin belum tentu seperti itu, kata Radit membuat Riana Jetty malu sendiri. Kamu harus cerita semua ini sama ayah dan bunda. Perintah Radit. Aku takut mereka tidak setuju. Lirih Riana. Belum tentu ayah dan bunda tidak setuju kalau Wisnu itu ternyata dapat jaminan dari Papa Tama. Kata Radit. Dapat jaminan dari Om Tama. Apa maksudnya? Tanya Riana tidak mengerti. Papa Tama sudah cerita tentang Wisnu sama Mas Radit. Mas Radit juga pernah bertemu dengan dia beberapa kali dan sepertinya dia orangnya cukup baik dan karirnya juga keren. Jawab Radit. Kenapa tidak bilang sama aku kalau kalian sudah saling kenal? Riana memukul tangan Radit dan kakaknya itu hanya tertawa. Kenal tapi Mas Radit tidak tahu kalau ternyata dosen itu pacar kamu. Jawab Radit. Riana tersipu dan hatinya merasa lega setelah menceritakan masalahnya kepada Radit. Masa bodoh jika nanti Alina akan mengejeknya. Riana akan menulikan telinganya.